selamat menikmati Terima kasih mobil injeksi keluaran terbaru ya jadi yang pertama kita akan cek untuk sistem pendingin sistem baterai sistem bahan bakar sistem pengapian dan sistem pelumasan nah sebelum kita cek satu persatu saya butuh asisten ya satu asisten akan saya datangkan ke sini baik saya akan mendatangkan unitnya sekarang salah bos waduh salah 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 sorry tadi ada kesalahan teknis ya jadi saya mencoba mendatangkan mobil tapi yang datang itu tuyul ya ternyata jadi saya ganti lagi ya sekarang saya akan mendatangkan unitnya nah ini dia sudah datang saya tidak butuh orang ini jadi sementara saya pinjam dulu mas yang pertama kita buka dulu ya kapnya ya jadi ini kapnya ada disini tombolnya kita buka kapnya nah yang pertama kita akan cek untuk sistem pendingin ya sistem pendingin meliputi radiator ya jadi radiator yang pertama kali itu harus cek apa pertama tutupnya dulu ya jadi kita pastikan tutup ini pairnya masih berfungsi dengan baik ya hati-hati kalau panas jangan dibuka ya jadi posisi mesin harus dingin ya jadi kita cek tutup ini masih berfungsi karena ini untuk switch air radiatornya ya jadi air radiator sudah penuh kondisi pair masih oke saya pikir ini tidak ada masalah terus jangan lupa reservoirnya ya jadi tanki cadangan ya pastikan sudah terisi ya jadi kalau sedikit seperti ini nanti kita tambah lagi untuk reservoirnya kira-kira setengahnya dari full ya jadi untuk sistem pendingin seperti itu terus ada tambahan lagi yaitu untuk selangnya ya selangnya ini dipastikan tidak bocor yang kedua sekarang yang kedua sistem baterai ya karena sistem baterai ini saya akan mendatangkan tukang baterai cek ya jadi alatnya ini namanya delta baterai tester ya jadi disini ada soket groundnya terus ini soket plusnya ya jadi kita tinggal tunjukkan saja seperti ini ya ini posisi seperti ini ini posisi haki masih bagus perlu pengecasan lagi sedikit ini jadi mungkin kita kalau berjalan ini sudah oke ya di hijau kan normal oke ya jadi untuk haki itu yang perlu dicek terus yang keduanya kita akan mengecek untuk air hakinya ya ya jadi air hakinya ada di dalam sini ini ada volume minimal dan volume maksimal kita cek pastikan nah kalau yang kurang seperti ini nanti kita bisa tambah ya tambah airnya jadi tinggal buka soket dua ini nanti kita tambah air hakinya yang berikutnya yaitu sistem bahan bakar ya jadi kita buka dulu cek untuk filternya ya karena filter ini masuk di bahan bakar juga ya jadi kondisi filter kondisinya bagus atau tidak ya atau sudah waktunya ganti ya jadi kita periksa dulu filternya seperti ini ternyata ya sudah sangat-sangat kotor ya ini sebaiknya diganti ya jadi nanti kita akan ganti jadi disini karena kita pakai 1-0 ada 3 busi ya jadi 3 busi ini nanti kita akan lepas satu-satu kita akan bersihkan semua ya termasuk sensor-sensor yang ada di throttlenya ini ya jadi di manifold intake ini nanti ada beberapa sensor yang dibersihkan ini yang pertama ada sensor ini ini kita akan bersihkan juga dan untuk sensor throttlenya mungkin ini ya sebelum kita melakukan pelepasan busi kita lepas dulu untuk konektor mainnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya supaya lebih aman ya jadi tidak ada consulating ya seperti ini kita taruh di bawahnya yang cukup mainnya saja saya pikir bisa terus baru kita melepas untuk satu persatu businya ya ya hati-hati untuk melepasnya ya pelan-pelan saja kita kendorin dulu untuk bautnya ya satu-satu seperti ini ya kita cek businya apakah masih layak pakai ini kita lepas pelan-pelan ya karena peran busi ini sangat penting sekali ya jadi pengapiannya supaya bisa lancar ya jadi untuk teman-teman bisa tune up sendiri di rumah ya tentunya hati-hati ya kalau kita mau mengangkat ini sebaiknya ini dilepas dulu seperti ini satu-satu dan jangan lupa kabel ini jangan sampai terbalik ya jadi yang tengah ini warna hitam yang samping sama samping ini warna abu-abu ya jadi kita ambil dulu ini koilnya jadi satu sama konektornya kita simpan dulu jangan lupa juga untuk murnya ya jadi murnya ini kalian kumpulkan supaya apa nanti dalam pemasangan ini tidak susah artinya kalian mencari lagi yang murnya kita kumpulkan nah ini tiga-tiganya semua koil sudah jadi satu ya nah sekarang kita lepas untuk businya ada di dalam ya oke ini dia businya ya sekarang businya sudah saya ambil ya jadi kita perlu mengukur untuk gapnya ini 0,8 atau 0,9 mm jangan lupa untuk cek keraknya juga ya kalau memang sudah berkarat kita bersihkan pakai amplas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai membersihkan businya kita ukur pakai filler ya jadi ukurannya 0,9 mm seperti ini nah harusnya ini kencang tapi ini masih kendor ya jadi kita kencangan dulu seperti ini sampai dia benar-benar agak kencang ya jadi ukuran filler itu kalau pas masuk agak susah seperti ini nah ini sudah kurang sedikit lagi kita tambah ya pelan-pelan saja pukulnya ya jadi biar tidak terlalu mepet nah ini nah ini sudah mepet seperti ini ya jadi sudah oke ya selamat menikmati selamat menikmati ya akhirnya sudah selesai untuk pengukuran dan pembersihan ya pengukuran pakai filler jangan lupa untuk dibersihkan lagi satu kali ya agar benar-benar bersih selesai ini kita akan langsung pasang ke mobilnya ayo kita pasang selamat menikmati 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 terbalik ya terus setelah kita masukkan sekurnya atau bautnya ini jangan lupa nanti kencangkan pakai kunci ya sesuai kunci pas nah ini dia sudah selesai nah tahap berikutnya yaitu pengecekan oli ya tapi ini kita tarik yang kita cek kondisi olinya bagaimana ya kita pegang pakai tangan seperti ini kalau dirasa masih kenyal berarti masih bisa layak pakai seperti ini masih layak pakai ya tapi kalau sudah asap atau tangan kita terasa ringan seperti bergesekan itu sudah waktunya untuk ganti ya kita bersihkan dulu Nah setelah kita bersihkan karena olinya masih bagus kita nggak perlu ganti kita cek satu kali lagi untuk banyaknya oli Apakah dia berkurang atau sudah cukup ya jadi di sini nah ini ada titik atas sama ada juga titik bawah atau titik maksimal dengan titik minimal ya kondisinya ini masih masih penuh di titik full atau titik maksimal Oke kalau semua sudah oke semua kita tinggal cek bagian bawah ya jadi bagian bawah ini apakah olinya ada yang rembes atau apa kita cek juga ya karena ini penting barangkali ada mur yang kendu atau apa nah ini kita cek sendiri dari bawah ini kelihatannya masih bagus semua nah oke jadi tune up untuk kali ini mobil injeksi tune up ringan nya sudah selesai tinggal coba untuk menyalakan mesinnya Terima kasih telah menyaksikan video dari kami jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar kami dapat membuat video yang lebih bagus lagi salam kompak untuk semuanya tim hura-hura sejam panas sejam panas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton